Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kursi dengan sandaran pada bagian belakang memang terasa begitu nyaman apabila digunakan Dengan sandaran pada kursi maka dapat mencegah rasa sakit dan tegang pada bagian punggung serta leher kita Dalam keadaan yang begitu letih, bantal dan pundak juga dapat menjadi pilihan yang tepat dan nyaman untuk bersandar Umumnya setiap orang memang butuh tempat untuk bersandar Keterbatasan dalam diri manusia inilah yang menuntut kita untuk mencari tempat bersandar sebagai penopang Alih-alih salah dalam mencari tempat bersandar bukan semakin mantap justru semakin timbang Amsal 3 ayat 26 menyadari bahwa perjalanan kehidupan manusia itu begitu pelit Terkadang di dalam hidup ini kita diperhadapkan kehadiran orang-orang sulit dan pergumulan yang datang silih berganti Akan tetapi di dalam keterbatasan dan kerapuhan kita sebagai manusia Tuhan berjanji akan menjadi standaran yang kuat, mantap dan kokoh bagi jiwa kita Tuhan akan menjadi penopang, penjaga dan pelindung kita di dalam masa-masa sulit yang dihadapi Dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga setiap langkah kaki kita Sehingga kita tidak akan dibiarkan jatuh dan terantuk Sekalipun kita berjalan maupun berbaring tidak pernah sedetik pun kita lengah dari perhatian Tuhan Sekalipun kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita kasihi Kita kehilangan harta benda, tidak ada teman yang hadir menemani kita Namun Tuhan adalah sahabat terbaik yang tetap berada di dekat kita Dan menjadi sandaran yang memberikan kekuatan bagi kita setiap hari Tuhan tidak pernah menjanjikan pelayaran yang tenang Namun ingatlah bahwa Tuhan telah menyediakan pelabuhan yang damai Pelabuhan yang hanya disiapkan bagi mereka yang menaruh harap dan pesandar kepadanya Oleh sebab itu marilah kita terus berkomitmen untuk menjadikan Kristus Yesus sebagai satu-satunya tempat sandaran kita Yang pastinya tidak akan pernah gagal dan mengecewakan kita Bersandar pada manusia mungkin dan bisa saja mengecewakan Namun hanya Kristuslah sandaran yang teguh, yang kuat, yang kokoh bagi jiwa dan kehidupan kita Sandarkanlah diri kita di dalam dekapan, hangatnya kasih Kristus Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi benar, engkau lah tempat sandaran kami yang sejati Engkau yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah tempat bersandar yang kokoh, yang teguh, yang kuat Bagi jiwa kami, bagi kehidupan kami Di dalam segala situasi dan kondisi apapun Kami percaya, engkau selalu menyertai langkah kehidupan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami Dan mengecewakan kami Biarlah setiap orang percaya Senantiasa menyandarkan hidup hanya kepadamu saja ya Tuhan Inilah segala kerinduan dan harapan kami Kami mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami hari ini Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati